Apa kita dengar kabar dulu? Aku! Mangpandim. Begitu Ahmad Diniyati Rais biasa disapa warga kota Pagaralam, Sumatera Selatan. Hampir seluruh penghuni kota ini mengenal baik Mangpandim. Tidak hanya sebagai penampung biji kopi, ia juga tersohor ahli menguji kualitas kopi yang dibawa para petani. Pengujian kopi yang dilakukan Mangpandim tidak memakan waktu lama. Ia cukup meremasnya sebentar saat petani memperlihatkan contoh biji kopi yang akan dijualnya. Yang saya lihat itu pertama ngetes kadar airnya, yang kedua mutu kualitas kopinya itu. Bagaimana bijinya, bagaimana kulitnya, di sana bisa saya membedakan harga ini berapa, harga ini berapa. Sejak zaman penjajahan Belanda tahun 1920-an, perkebunan-perkebunan rakyat Pagaralam telah menghasilkan kopi robusta kualitas dunia. Yang membuat kopi Pagaralam istimewa adalah wangi khasnya yang dapat tercium sebelum kopi diseduh. Kadar kafeinnya yang tinggi juga membuat kopi ini banyak digemari warga lokal maupun warga di luar kota Pagaralam. Mangpandim bahkan mengklaim kopi Pagaralam sempat menjadi sajian khusus sang ratu di negeri kincir angin Belanda. Di tengah melimpahnya produksi kopi Pagaralam, kegelisahan justru menerap para penampung kopi seperti Mangpandim. Pasalnya, dari tahun ke tahun, mutu dan kualitas kopi Pagaralam dinilai terus mengalami penurunan. Penurunan kualitas karena tidak ada disiplin lagi. Kalau dulu Belanda itu memang disiplin, petani itu harus kopinya metik yang merah menumpuknya di mesin yang besar. Nah, sejak tahun 70-an, karena banyak perkebunan-perkebunan kopi yang membeli kopi juga banyak, jadi dia sering menjemur di jalan dan metiknya yang masih hijau. Inilah kualitas kopi Pagaralam ini merosot. Hingga kini kebun kopi masih menjadi tumpuan ekonomi sebagian besar penghuni kota Pagaralam. Selalu saja ada generasi penerus yang siap menggarap kebun kopi yang usianya telah mencapai puluhan tahun. Ini sudah turun-menurun memang kebun kopi ini. Kalau tidak, ini bagaimana kan? Yang kerja lain memang juga ada kan kerja lain kan. Tapi kebun kopi ini harus itu. Tiap orang pasti ada kebun kopi. Iya, dari dulu-dulu. Julukan sebagai kota kopi memang pantas di sandang kota Pagaralam. Lebih dari 37 ribu hektare wilayahnya adalah perkebunan kopi. Sebagian besar lahan kebun kopi terkonsentrasi di kecamatan Dempo Utara, Pagaralam Utara, Pagaralam Selatan, dan Dempo Tengah. Dari kebun seluas itu, rata-rata produksi kopi yang dihasilkan saat panen sekitar 19 ribu ton per tahun. Para petani kopi Pagaralam sempat berjaya saat Indonesia mengalami krisis moneter tahun 1998. Saat itu, harga kopi melambung tinggi hingga 18 ribu rupiah per kilogram. Masa kemasan petani kopi Pagaralam mulai memudar. Kala biaya produksi melonjak yang diperparah dengan turunnya kualitas dan mutu kopi. Upaya stabilisasi harga kopi pun terus ditempuh pemerintah kota Pagaralam. Salah satunya dengan mengeluarkan perdalarangan bagi petani untuk menjemur kopi di jalan-jalan umum. Dari kota Pagaralam, Sumatera Selatan, Yuga Nugraha, dan Adikonde melaporkan untuk Kompas TV. Terima kasih telah menonton!